Menteri ASDM Ignasius Jonan menargetkan pemberlakuan kebijakan satu harga BBM di seluruh Indonesia mulai berlaku pada 2017. Nantinya kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Pertamina, tapi juga untuk perusahaan lainnya. Saat ini pemerintah sedang mematangkan konsep dan payuh hukum BBM satu harga. Pemerintah meminta Pertamina menambah lembaga penyalur agar BBM yang diterima masyarakat di Indonesia Timur tidak dijual pedagang biasa. Konsekuensinya biaya distribusi yang meningkat akan ditanggung pemerintah. Ini bukan hanya Pertamina ya semua, jadi ada Shell, ada Petronas, ada AKR, ada Total dan sebagainya. Jadi ini bukan hanya khusus Pertamina, jadi kan ini orang berusaha di Indonesia yang juga diberikan izin beroperasi di berbagai wilayah atau mungkin diberikan izin operasi atau berkegiatan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau misalnya beliau bangun di perusahaan pengedar minyak atau SPBU itu misalnya di Jawa buat dua, ya mereka di sana harus buat satu, misalnya begitu dan sebagainya. Tapi intinya harganya harus sama. Aturannya nanti bentuknya gimana? Nanti ini lagi dibikin aturannya. Terima kasih.